Alih-alih mengutuki pejabat di Indonesia yang menolak kedatangan Israel, ekspersib, Firman Utina, berani mengkritik FIFA yang menurutnya, cuci tangan, seperti diketahui, Indonesia batal jadi tuan rumah piala dunia U20. Para pemain timnas yang masih remaja itu, ramai-ramai mengutuki para pejabat yang menolak kedatangan Israel. Dalam komentarnya di akun Instagram Firman Utina, dia menyebut bahwa FIFA ini punya standar ganda. Dia mencontohkan saat FIFA yang melarang Rusia ikut piala dunia 2022 karena invasi ke Ukraina, berikut komentar tajam Firman Utina, ekspersib, tetap semangat anak-anak muda hebat api wajah tersenyum dengan mata bentuk hati tangan terkepal 2, FIFA cuci tangan dalam konteks olahraga, sebagai mantan atlet. Tidak ada masalah siapapun yang main di kompetisi ataupun turnamen apapun levelnya. Dengan catatan, memenuhi syarat. Lolos kualifikasi atau apapun itu tahapannya, namun, dalam konteks penyelenggaraan sebuah turnamen atau kompetisi, ada tuan rumah. Dalam level kenegaraan, ada hubungan diplomatik satu negara dengan negara lain. Contoh kasus Israel ini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. Ini yang disoroti publik. Terlebih, kasus Israel ini juga ada unsur kemanusiaannya juga. Israel sedang invasi Palestina. Kasus ini mengingatkan kita pada Rusia yang dilarang ikut piala dunia 2022 karena invasi ke Ukraina. Dasarnya sama, kemanusiaan, yang menjadi pertanyaan, FIFA sendiri memiliki standar ganda dalam menyikapi masalah ini. Sama-sama ada masalah kemanusiaan tapi beda perlakuan, jadi persoalan ini harus dari FIFA dulu. Jika FIFA tegas, turunannya pasti tidak akan ada masalah. Sekarang masalah ini menyandara Indonesia yang sudah serius menjadi tuan rumah piala dunia U 20 Mei nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan share.